Karena jika Prabowo Gibran terkilih dan PDIP menjadi oposisi, maka pemerintahan Prabowo tidak akan bisa dijalankan dengan santai-santai joget-joget kayak waktu kampanye ya. Si gemoy harus benar-benar bekerja keras. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Bersama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Dalam dua hari belakangan ya, netizen di Medsos sedang geger. Para netizen menyebut bahwa semua kena prank. Bahwa ternyata program makan dan susu gratis dari Prabowo Gibran itu baru ada nanti pada tahun 2029. Ini semua didasarkan pada pemberitaan yang beredar sebelumnya. Misalnya ini dari tv1news.com ya dengan judul berita Warga harap sabar, janji manis Prabowo Gibran, susu dan makan gratis baru bisa tercapai 2029. Ini ada screenshot beritanya ya. Berita ini sudah dihapus oleh tv1news.com. Sesudah ada klarifikasi dari pihak Prabowo. Iya, sesudah para netizen geger, baru kemudian pihak Prabowo Gibran memberikan klarifikasi. Namun isu bahwa program susu dan makan gratis ini baru ada pada tahun 2029 sudah terlanjur tersebar. Para netizen sudah terlanjur menyebarkan isu itu ya. Bahkan sudah ada pula yang bikin videonya. Misalnya ini video dari salah satu postingan netizen. Berikut sebagian videonya ya. Hashim Joyo Hadi Kusumo dalam perhitungannya program makan gratis ini akan menyasar 44 juta anak sekolah dan 30 juta anak-anak prasekolah. Ini kalau persoalan political will konsep ini sudah ditetapkan di beberapa negara tapi yang jadi pertanyaan juga Mbak Sara untuk anggaran silih 400 juta rupiah ini apakah realistis? Ini betul, jadi kita harus melakukannya secara bertahap. Ini bukan kita menyatakan 2024, langsung ketok. Jadi ini sesuatu yang memang kita sudah lihat. 82, sekian juta yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Menurut Anda dari sumber ekonomi masuk akal nggak pergratisan, penggratisan itu? Nggak, nggak masuk akal. Satu jelas pembodohan publik. Yang kedua selama dia tidak bisa memberikan detail berapa APBN yang harus dihabiskan dan dari mana sumber dananya. Berapa pajak yang akan dibebankan kepada masyarakat demi makan siang gratis misalnya. Karena dihitung-hitung sekitar 450 triliun. Jadi kalau dihitung di situ, maka secara APBN ini nggak masuk akal. Kecuali ya, kecuali dia akan bilang bahwa program Pak Jokowi harus di-stopkan ini. Maka uangnya bisa direlokasikan. Tapi program apa yang bisa di-stop? Itu kan salah satu konsekuensi logiknya yang masyarakat sebenarnya melihat ke sana. Padahal di video itu sebenarnya pihak 02 sudah memberi pernyataan bahwa program itu akan dilaksanakan secara bertahap. Namun tetap saja, yang jadi perhatian para netizen adalah tahun 2029-nya. Soal bahwa target 80 juta lebih penerima manfaat program susu dan makan gratis baru bisa tercapai pada tahun 2029, sudah diberitakan sebelumnya pada awal bulan Desember lalu ya. Misalnya ini di kompas.com. Ada kok beritanya. Dalam berita itu dijelaskan bahwa program itu akan dilakukan secara bertahap. Setelah isu prank makan gratis baru dimulai 2029, sudah tersebar luas, bikin geger medsos, baru pihak Prabowo bikin klarifikasi. Media-media yang sudah menayangkan berita, isu itu pun ada yang menghapus beritanya. Ada pula yang mengedit judul dan isi beritanya. Apakah isu itu selesai? Ternyata enggak juga. Walaupun sudah ada klarifikasi dari pihak Prabowo, netizen kemudian malah menyalahkan Prabowo sendiri. Karena dalam sebuah kampanyenya, Prabowo menyebut bahwa begitu dia terpilih jadi presiden, maka program makan gratis itu bakal dijalankan untuk semua anak Indonesia. Ini postingan dari netizen yang membagikan videonya ya. Jadi kata netizen itu, salahkan saja Prabowo yang salah memaparkan programnya. Sehingga banyak yang mengira program itu akan langsung dijalankan secara 100% setelah Prabowo jadi presiden. Ini videonya ya. Begitu mandat diberikan kepada kami, begitu mandat diberikan kepada kami, langkah pertama kami, kami harus memberi makan bergisi untuk semua anak-anak Indonesia. Nah, dari video itu wajar kan kalau publik menganggap program makan gratis langsung dilaksanakan 100% jika Prabowo jadi presiden di 2024. Sehingga ketika ada penjelasan lain yang menyebut bahwa 2029 baru tercapai, ya geger kan ya. Ini kan artinya dari kubu Prabowo sendiri yang saling nggak sinkron ya. Ketidaksinkronan antara pihak internal kubu Prabowo ini terjadi lagi. Ini masih tentang program susu dan makan gratis ya. Yakni soal anggarannya yang fantastis itu. Dalam potongan video dari netizen yang tadi ya, itu ada pembicara yang sepertinya sih seorang ahli ekonomi ya, yang mempertanyakan dari mana biaya program makan gratis ini. Karena kubu 02 belum menjelaskan sumber biayanya secara komprehensif ya. Kemudian, hari Jumat kemarin muncul banyak berita di media bahwa untuk membiayai program makan gratis, Prabowo akan memangkas atau mengurangi subsidi BBM. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu petinggi di tim Prabowo Gibran dalam sebuah wawancara televisi. Selain itu, biaya program makan gratis katanya juga diambil dari upaya menaikkan penerimaan pajak negara. Pemerintahan Prabowo nanti katanya berusaha menutup celah-celah dalam pengumpulan pajak untuk menghasilkan lebih banyak pemasukan. Soal menaikkan rasio pajak menjadi 23% ini kan sempat jadi perdebatan ya dalam debat jawab pres waktu itu. Yang akhirnya juga tidak ada penjelasan yang komprehensif dari Gibran ya. Kembali ke pemangkasan subsidi BBM untuk mendanai program makan gratis Prabowo ya. Rencana itu langsung mendapatkan peringatan dari pakar ekonomi. Disebut bahwa opsi pemangkasan subsidi BBM itu akan memberatkan rakyat. Kalaupun dijalankan, maka akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Pernyataan salah satu petinggi tim Prabowo Gibran itu kemudian dikoreksi oleh orangnya sendiri. Katanya bukan subsidi BBM, melainkan subsidi energi. Nah kalau begini, lebih luas lagi cakupannya karena subsidi energi itu mencakup BBM, LPG atau gas ya dan listrik. Ini sudah ada beritanya di media ya. Saya kira sih makin brutal lagi nih cari dananya. Harga BBM subsidi naik, harga gas 3 kg naik, tarif listrik juga bisa naik. Kalau salah satu saja dari yang 3 itu naik, maka harga-harga semuanya akan ikut naik. Itu efek domino ya. Kalaupun tidak mau menaikkan, gimana caranya untuk melakukan penghematan atau efisiensi? Di era Presiden Jokowi sendiri sudah diupayakan efisiensi subsidi BBM dan gas agar tepat sasaran. Misalnya pembelian dengan daftar dan support KTP dulu gitu ya. Lalu mau dibikin efisiensi yang bagaimana lagi. Sementara itu dari kementerian ISDM sudah memberikan sinyal adanya kenaikan harga BBM non-subsidi sesudah pemilu digelar. Ini yang Pertamax dan teman-temannya ya. Alasannya karena ada kenaikan harga minyak mentah. Nah kalau habis pemilu, BBM non-subsidi naik, kemudian disusul kenaikan BBM subsidi di awal pemerintahan baru, jika Prabowo jadi Presiden, wah bisa kacau itu. Kemungkinan besar yang terjadi ya pergolakan di masyarakat. Karena harga-harga pasti akan ikut naik. Belum lagi soal kenaikan rasio pajak, semua naik. Yang turun ke masyarakat hanya susu dan makan gratis. Mungkin, itu pun tidak semuanya dapat kan ya. Kan bertahap katanya. Nah, pihak Prabowo Gibran kemudian cepat-cepat mengklarifikasi pernyataan salah satu petinggi tim mereka itu. Adanya rencana pemangkasan subsidi BBM untuk membiayai program susu dan makan gratis. Itu pun di petinggi tim Prabowo yang lain menyatakan bahwa anggaran makan gratis tidak akan diambil dari pemotongan subsidi energi maupun dari peningkatan tarif pajak. Loh, kok nggak sinkron lagi? Ini baru tentang satu program ya. Kita melihat bagaimana tidak sinkronnya pernyataan-pernyataan Prabowo dan timnya. Mereka tuh selalu klarifikasi. Karena memang belum ada penjelasan yang lengkap tentang program susu dan makan gratis itu ya. Ini kan sebenarnya latihan buat Prabowo jika nanti benar-benar jadi presiden. Menghadapi gegernya para netizen saja sudah kelabakan ya. Apalagi menghadapi oposisi. Apalagi jika oposisinya itu PDIP. PDIP sendiri sudah menyatakan siap untuk jadi oposisi. Ini sudah saya sebut dalam video sebelumnya ya. Tentang bagaimana kekuatan Jokowi jika Prabowo jadi presiden. Saya sebutkan di sana bahwa ada upaya dari Pak Jokowi untuk menemui Ibu Mega dengan meminta Sultan Jogja untuk menjembatani pertemuan itu. Pertemuan Jokowi dengan Ibu Mega ini saya duga merupakan upaya untuk meminta agar PDIP tidak menjadi oposisi. Karena jika Prabowo Gibran terkilih dan PDIP menjadi oposisi maka pemerintahan Prabowo tidak akan bisa dijalankan dengan santai-santai joget-joget kayak waktu kampanye ya. Si Gemoy harus benar-benar bekerja keras. Kemampuan Prabowo Gibran akan selalu diuji dan kalau sampai salah atau blunder bisa buyar dong itu politik dinasti ya. Ini yang ditakutkan oleh pihak Jokowi dan Prabowo. Dan ketakutan ini ternyata terbukti. Dengan adanya permintaan dari tim Prabowo Gibran agar PDIP tidak menjadi oposisi. Ini sih udah terang-terangan ya. Bisa jadi mereka sudah mengukur dari pengalaman menghadapi kegegeran para netizen soal program makan gratis tadi itu ya. Menghadapi para netizen aja udah berat. Apalagi nanti menghadapi oposisi yang sangat kritis, sangat awas dan sangat berpengalaman di pemerintahan seperti PDIP. Bakalan berat banget buat Prabowo Gibran. Makanya dari sekarang sudah diupayakan untuk menarik PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan dan untuk tidak menjadi oposisi. Oke bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Tetap awas, waras, dan cerdas. Itulah Kura Kura. Terima kasih telah menonton!